Sebuah rumah makan di Kabupaten Boyolali menawarkan olahan igas sapi bakar dengan rasikan bumbu kacang spesial. Perpaduan igas sapi dengan bumbu kacang menciptakan cita rasa khas dan menggugah selera makan. Kedeku Sumarasa di Penggeng, Bonyudono, Boyolali ini menyajikan berbagai macam kuliner yang menggugah selera makan. Salah satu menu unggulannya igas sapi bakar bumbu sambal kacang yang memiliki cita rasa manis kuri dengan aroma khas dan membakar. Proses mengolah igas bakar bumbu kacang seperti pada umumnya, namun sebelumnya igas sapi terlebih dahulu direbus hingga setengah matang. Kuah untuk merebus igas sapi diberi bumbu rempah khas Kedeku Sumar. Sebagai pelengkap, igas bakar sambal kacang disajikan dengan kermes dan ditambah lalapan seperti daun kemangi, pentimun, tomat, dan selada. Harga igas bakar bumbu kacang terjangkau hanya Rp30.000 per porsi. Kedeku Makanan yang beroperasi sejak 3 tahun lalu menawarkan konsep nuansa alam dengan lokasi berdekatan dengan aliran sungai. Penghujung dapat menikmati ragam sajian kuliner dan minuman di tempat ini sambil bermain di sungai yang memiliki air jernih. Ini aku lagi nyobain igas bakarnya Kusumara Sames, dan ini baru pertama kali aku ke sini, jadi ada rekomendasi dari teman juga. Jadi ini kita nyobain igas bakar dengan, ini beda banget dari yang biasa aku cobain, karena dia tekstur dagingnya itu jauh lebih lunak, lebih lembut. Ya, jadi kami membuat resep yang lumayan recommended di Resto Kusuma Rasa ini berupa iga bakar bumbu kacang. Ini bahan bakunya berupa sapi, dan bumbu kacangnya ini kita pilih kacang yang masih fresh dan tentunya sangat berkualifat untuk bisa didikmati para customer. Selain menyajikan menu iga bakar bumbu kacang, kedai ini menyediakan menu lain dengan harga rata-rata dibanderol Rp20.000 per porsi. Nah, bagi pemeriksa kuliner yang tengah berkunjung ke Boyolali, kedai ini bisa menjadi alternatif untuk berburu kuliner khas kota setempat. Dari Boyolali, Tata Ramanta, Ainews melaporkan.